Serangan udara Israel pada Senin 21 Oktober 2024 malam di Beirut menghancurkan beberapa bangunan di seberang jalan dari rumah sakit umum terbesar di negara itu. Serangan Israel menewaskan 18 orang dan melukai sebanyak 60 lainnya. Militer Israel mengatakan serangan itu menyerang target Hezbollah, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Israel mengatakan bahwa serangan itu tidak menargetkan rumah sakit itu sendiri. Reporter AP mengunjungi rumah sakit Universitas Rafiq Hariri pada hari Selasa. Staff di rumah sakit lain di Beirut khawatir rumah sakitnya akan menjadi sasaran setelah Israel menuduh Hezbollah telah menyembunyikan ratusan juta dolar dalam bentuk uang tunai dan emas di ruang bawah tanahnya, tanpa memberikan bukti. Direktur Rumah Sakit Umum Sahel membantah tuduhan tersebut dan mengundang wartawan untuk mengunjungi rumah sakit dan dua lantai bawah tanahnya pada hari Selasa. Reporter AP tidak melihat tanda-tanda militan atau sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pasien yang tersisa telah dievakuasi setelah pengumuman militer Israel malam sebelumnya. Kami telah hidup dalam teror selama 24 jam terakhir, jekata Direktur Rumah Sakit Mazen Alame. Tidak ada apapun di bawah rumah sakit, jelanjutnya. Banyak orang di Lebanon khawatir Israel dapat menyerang rumah sakitnya dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukannya terhadap fasilitas medis di Gaza. Sebagai informasi, militer Israel menuduh Hamas dan militan lainnya menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer, tuduhan yang dibantah oleh staf medis. Terima kasih. 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 Terima kasih.